Oke, saya akan mempersilahkan pemateri kita, Mbak Nurul Hidayah, untuk mempresentasikan. Saya akan pindahkan. Ya, silakan Mbak Nurul, saya persilahkan waktu dan presentasinya. Oke, terima kasih Mbak Gita, dan selamat datang teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di presentasi saya kali ini. Saya akan mempresentasikan terkait kejadian depresi postpartum pada ibu hamil, yaitu menggunakan scoping review. Oke, yang pertama yaitu kita harus tahu bahwa pada tahun 2020 diperkirakan depresi meningkat menjadi peringkat keempat di dunia. Kejadian depresi postpartum dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, paritas, status ekonomi, dan dukungan sosial. Di Indonesia sendiri, angka kejadian depresi postpartum paskasalin menempati angka 50-70%. Menurut berbagai hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa depresi postpartum pada ibu remaja sebanyak 15 hingga 55,6%. Kehamilan di kalangan remaja sendiri akan menunculkan beberapa kondisi psikologis yang berat karena ketidaksiapan psikososial yang mengemban peran dan tanggung jawab sebagai orang tua. Alasan peneliti menggunakan scoping review yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan bukti ilmiah kebidanan terkait dengan kejadian depresi postpartum pada ibu remaja. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yaitu bagaimanakah bukti ilmiah terbaru terkait kejadian depresi postpartum pada ibu remaja? Ada pun tujuannya yaitu yang pertama, menggali bukti ilmiah kebidanan terkini terkait prevalensi kejadian depresi postpartum pada ibu remaja. Yang kedua, faktor resiko depresi postpartum pada ibu remaja. Yang ketiga yaitu mengetahui hambatan yang mempengaruhi ibu remaja dalam mendapatkan akses pelayanan atas gejala depresi postpartum yang dialaminya. Selanjutnya, ada pun framework yang peneliti pakai yaitu menggunakan PIO, yaitu population remaja, exposure kehamilan, dan outcome depresi postpartum. Selanjutnya, identifikasi artikel, yaitu peneliti menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, strategi pencarian, dan keyword. Ada pun strategi pencarian didiskusikan antar penulis terkait langkah sumber informasi, strategi pencarian, dan pemilihan bukti ilmiah. Dalam beberapa waktu terakhir, jumlah studi mengenai kehamilan remaja dan depresi postpartum meningkat, sehingga penulis membatasi inklusi menjadi 10 tahun. Kriteria inklusi artikel diantaranya yaitu menggunakan artikel primer terkait kehamilan remaja dan depresi postpartum, artikel yang diterbitkan pada tahun 2012 hingga 2020, artikel dengan menggunakan bahasa Inggris, fokus mengulas kehamilan remaja dan depresi postpartum, artikel original dari semua negara. Selanjutnya, kriteria inklusi yaitu artikel berisi guideline atau standar operasional prosedur atau SOP, paper opinion, review, commentary, dan artikel penelitian yang tidak menggunakan bahasa Inggris, artikel penelitian tidak berfokus pada depresi postpartum dan outcome kehamilan remaja. Ada pun pencarian artikel menggunakan beberapa strategi, yaitu menggunakan keyword atau kata kunci, menggunakan medical subject heading atau MES, menggunakan transication, menggunakan bolan operator, or and not, serta memperhatikan penggunaan keyword dalam bahasa Inggris, yaitu menggunakan bahasa Inggris British dan bahasa Inggris Amerika. Puping review ini menggunakan keyword yaitu adolescent pregnancy or adolescent mother, young mother, and postpartum depression. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh data charting yang ditemukan oleh peneliti. Ada pun scoping review ini menggunakan tiga database, yaitu PubMed, ProQuest, dan ScienceDirect. Dan selanjutnya, pada scoping review ini menggunakan prisma flowchart dan prisma SCR checklist. Ada pun prisma flowchart berdasarkan hasil penelitian menggunakan kata kunci yang telah ditentukan, yaitu semuanya mendapatkan hasil 809 artikel. Semua artikel dimasukkan ke dalam Mendeley, dan 62 artikel dihilangkan melalui pemeriksaan duplikasi artikel. Selanjutnya, peneliti melakukan screening judul dan abstrak, yaitu 747 artikel penelitian secara manual, didapatkan sebanyak 723 artikel dikeluarkan karena tidak sesuai dengan kriteria inklusi maupun eksklusi. Selanjutnya, sebanyak 24 artikel dilakukan screening secara keseluruhan, dan 17 dari 24 artikel dikeluarkan karena pengumpulan data penelitian dilakukan sebelum tahun 2016. Ada pun ekstrasi artikel dan penilaian kualitas artikel dilakukan pada 7 artikel yang eligible. Ada pun data charting yang digunakan pada scoping review ini, yaitu Juana Brake Institute atau GBI, yaitu meliputi data penulis artikel, judul, tahun, negara, tujuan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, partisipan atau ukuran sampel, dan hasil penelitian. Ada pun hasil yang didapatkan pada penelitian scoping review ini, yaitu yang pertama, berdasarkan negara. Artikel yang termasuk dalam negara berkembang di Afrika, yaitu Afrika Selatan, Cameron, dan Rwanda. Dan artikel yang termasuk dalam negara maju, yaitu Arab dan Amerika Serikat, berdasarkan pencarian dari tiga database, artikel penelitian kehamilan remaja, paling banyak ditemui pada daerah rural. Selanjutnya, desain yang ditemukan pada penelitian dengan scoping review tersebut, yaitu artikel penelitian terpilih menggunakan desain penelitian random control trial, dan cross-seksional dan kualitatif. Yaitu selanjutnya ada kualitas artikel, yang didapatkan berdasarkan penelitian artikel, semua artikel termasuk kategori A, ada pun penelitian artikel yang paling rendah, yaitu terdapat pada artikel 1 dan artikel 6 pada artikel 1 menggunakan metode penelitian RCT, dalam artikel menuliskan keterbatasan penelitian bahwa peneliti tidak menjelaskan perbedaan intervensi antar kelompok. Artikel 6 menggunakan metode penelitian cross-seksional study, tidak terdapat penjelasan mengenai strategi menangani faktor perancu penelitian, yaitu ibu remaja dengan riwayat kekerasan seksual yang akan mengakibatkan bias pada hasil penelitian terkait faktor yang paling berkontribusi dalam depresi postpartum pada ibu remaja. Ada pun analisis tema yang didapatkan, prevalensi ibu remaja dengan depresi postpartum terdapat pada artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4, dan artikel 5. Faktor resiko depresi postpartum ada pada artikel 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan dalam penanganan depresi postpartum pada ibu remaja terdapat pada artikel 1, 2, 3, dan 7. Selanjutnya, kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak adanya dukungan dari pasangan, keluarga, dan lingkungan menjadi salah satu penyebab yang paling berpengaruh terhadap terjadinya depresi postpartum pada ibu remaja. Hasil beberapa penelitian menjelaskan bahwa screening awal terkait kehamilan remaja dan metode konseling kesehatan mental dapat mengurangi gejala pada ibu remaja dengan depresi postpartum, meningkatkan kualitas hidup dalam perawatan bayi, serta pengendalian emosional ibu remaja. Ada pun stigma sosial membuat ibu remaja merasa terhakimi dan selalu merasa salah dalam mengambil keputusan. Kurangnya penyedia perawatan dasar pada kehamilan, terutama pada remaja, menimbulkan tekanan yang lebih besar pada ibu hamil pada usia remaja. Dan beberapa program penguatan pendidikan kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi, penyuluhan kesehatan mental, penyuluhan konsep keluarga, dan konseling peranikah kepada masyarakat akan mengurangi dampak stigma sosial. Ada pun kesimpulan pada penelitian ini yaitu 32 persen ibu remaja memiliki kemungkinan depresi postpartum yang memperlukan tindakan segera pada penilaian awal, deteksi, dan intervensi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan depresi postpartum pada ibu remaja termasuk dukungan sosial yang tinggi, masalah perkawinan, dan tekanan dari orang tua ataupun masalah ekonomi. Asuhan kebenaran yang berkesinambungan, strategi, dan tindakan penjagaan yang tepat serta screening yang menyeluruh pada awal kehamilan secara berkala akan mengurangi dampak dari kejadian depresi postpartum pada ibu remaja. Ada pun keterbatasan pada penelitian ini yaitu data yang digunakan bukan data primer artikel dengan bahasa Inggris dan artikel yang didapatkan terbatas sehingga penulis melonggarkan rentan waktu menjadi 10 tahun. Ada pun rekomendasi yang disarankan yaitu perlu adanya penelitian terkait dampak dari depresi postpartum pada ibu remaja dengan kehamilan selanjutnya atau program pemberdayaan masyarakat di Indonesia penelitian mengenai peran bidan dalam mengenangani depresi postpartum pada ibu remaja. Terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Gita. Terima kasih banyak untuk Mbak Nurung. Suara saya jelas ya Mbak Nurung? Ya jelas-jelas Mbak Gita. Baik. Baik Mbak Nurung, kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Masih banyak sepertinya waktu yang tersisa ya kita masih ada sekitar 40 menitan ke depan ya. Jadi buat teman-teman yang memang ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung dengan pakai icon raise hand atau bisa mengetik di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan saya persilahkan. Jadi Mbak Nurul ini kita sambil menunggu ya, jadi kita diskusi saja. Mbak Nurung mungkin bisa gabung ke kita juga untuk diskusi bersama sembari menunggu teman-teman yang ingin mencoba bertanya atau melakukan klarifikasi tentang penelitiannya Mbak Nurul tentang PPD ya. Iya, jadi ya dari ini kan scoping review ya, jadi hasilnya tadi mungkin bisa diulang kembali hasil-hasil dari scoping reviewnya Mbak untuk teman-teman sekalian yang hadung. Oke, untuk hasilnya sendiri itu ada beberapa hasil sih Mbak dari mulai negara, terus apa itu namanya dari negara-negara analisis tema dan lain-lain. Nah, dari kesimpulannya itu sendiri didapatkan bahwa 32 persen ibu remaja atau ibu pada kehamilan di usia kurang dari 20 tahun itu memiliki kemungkinan depresi postpartum yang lebih tinggi daripada ibu yang sudah siap menjadi ibu atau ibu yang sudah memiliki bekal sebelumnya. Nah, untuk faktor-faktor yang berkontribusi itu apa aja? Yaitu faktor yang menurut dari penelitian atau hasil beberapa artikel yang sudah saya dapatkan, itu faktor yang berkontribusi itu termasuk dukungan sosial. Dukungan sosial, masalah perkawinan, tekanan dari orang tua, dan masalah ekonomi. Kebanyakan dari beberapa artikel itu menyebutkan jika ibu remaja itu hamil di luar pernikahan atau kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga tidak adanya dukungan dari keluarga, mengucilkan diri dari keluarga dan masyarakat, masalah perkawinan seperti perkawinan yang tidak terdaftar di agama atau kenegaraan, tidak adanya pengakuan dari ayah atau pasangan, dan tekanan dari orang tua seperti merasa terhakimi, merasa ibu remaja itu merasa seperti tidak ada tempat untuk bercerita. Dan masalah yang sering terjadi yaitu masalah ekonomi. Dengan adanya tidak adanya dukungan dan masalah yang lainnya, sehingga ibu hamil tersebut tidak dapat mengeksplor dirinya dan menutup diri dari masyarakat. Dan masalah selanjutnya itu masalah ekonomi yang paling banyak. Gitu, Mbak. Mungkin terlalu cepat atau bagaimana, Mbak, penjelasan yang saya berikan. Jelas, cukup jelas, Mbak. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Rizka di chat box. Jadi, menurut Kak Nurul, apa keterbatasan dari riset ini sehingga dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya? Silahkan, Mbak. Oke, keterbatasan. Langsung dijawab ya, Mbak, ya? Ya, boleh. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu yang seperti kita tahu, kita hanya meneliti artikel, yaitu kita tidak meneliti data primer, kita tidak bertemu dengan responden, kita tidak tahu bagaimana yang mereka rasakan sebenarnya, sehingga kita hanya dapat melihat dari banyak artikel dan menyimpulkan. Sehingga rekomendasi dari penelitian selanjutnya yaitu adanya gagasan atau peneliti yang menggunakan data primer pada responden dengan kehamilan usia muda. Jadi, kita tahu bagaimana sebenarnya prevalensi, prevalensi perubahan dinamika dari ibu itu selama hamil, terutama ibu pada kehamilan remaja ya, yang kita sendiri tahu yang banyak permasalahan. Nah, kebetulan ini karena pada scoping review ini ada di semester 1 saya, jadi pada semester 3 ini saya mengambil tesis mengenai prevalensi dari perubahan dinamika pada kehamilan ibu remaja. Jadi, yang nantinya akan saya lihat yaitu perubahan mood, perubahan kesehatan mental selama ibu itu hamil itu apa saja perubahannya. Seperti itu. Jadi, nanti diharapkan untuk peneliti selanjutnya setelah nanti selesai dari penelitian saya itu, diharapkan bidan itu tahu, oh pada kehamilan remaja di trimester 1 harusnya diberi mengenai ini. Kehamilan pada ibu remaja di trimester 2 akan mendapatkan materi mengenai ini, pendampingan mengenai ini. Karena di Jogja sendiri ya Mbak Gita, di Jogja sendiri itu tidak semua ibu remaja itu dapat pendampingan ke psikolog. Padahal di Sleman sendiri itu sudah ada program konsultasi gratis selama kehamilan itu setidaknya satu kali ke psikolog. Jadi, kita bisa curhat, kita bisa setidaknya sharing permasalahannya, seperti itu. Tapi, karena banyaknya permasalahan, karena banyaknya menutup diri pada ibu remaja sendiri, itu tidak efisien. Seperti itu Mbak Gita. Menarik ya, jadi kalau kita bisa pakai langsung riset sebenarnya ya, kita bisa mulai dari sini ya, untuk ke depan. Ini pertanyaannya Mbak Rizka sangat. Terima kasih. Bukan Mbak Nunut, buka ada itu? Ini betul-betul memang masalah kehamilan remaja itu memang kayak si malakama, betul ya Mbak Nurul. Di lain pihak, dia belum siap untuk hamil, di lain pihak juga dia tidak mendapatkan dukungan. Tapi yang ingin saya tahu, Mbak Nurul, di jurnal yang dibandingkan atau yang diklik itu, apakah di situ ada perbandingan antara, walaupun dia hamil remaja gitu ya, tapi dia mendapatkan support system, dia mendapatkan informasi yang baik gitu. Apakah di situ di jelaskan dia outcome-nya juga bagus gitu, tidak menjadi depresi gitu ya. Terus seberapa besar itu? Karena tadi saya lihat ada angka 32% yang outcome-nya depresi ya. Iya. Nah itu dia. Berarti yang sebetulnya kalau mendapatkan semua yang dia butuhkan, mulai dari kebutuhan informasi, support, ekonomi atau apapun itu, mungkin sebetulnya dia akan, outcome-nya akan well done ya gitu ya. Iya Mbak Nurul. Mungkin bisa lebih dijelasin lagi mungkin dari penelitian yang kemarin, perbedaannya itu seperti apa. Oke. Oke, makasih Mbak Nurul. Nurul coba jawab ya Mbak ya. Jadi, di dalam penelitian ini, jadi itu Nurul membedakan antara kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kenapa saya tidak melihat adanya support dari ibu pada kehamilan remaja di awal itu? Karena di kriteria inklusi itu sendiri sudah menyantumkan bahwa fokus mengulas kehamilan remaja dengan depresi postpartum. Seperti itu Mbak. Jadi, dari keyword-nya saat Nurul cari di beberapa database, itu memang keyword-nya yang pada akhirnya, pada outcome-nya itu depresi postpartum. Seperti itu Mbak Nunut. Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Nunut. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Nurul di kolom chat ya. Ya, instrumen apa yang digunakan dari beberapa artikel yang digunakan untuk menilai postpartum blus pada remaja? Apakah bisa menggunakan defusioner SDQ seperti yang dijelaskan pada PMK 21 tahun 2021? Ya, defusioner depresi postpartum maksudnya mungkin ya. Ya, persilahkan Mbak Nurul. Oke, terima kasih Mbak siapa ini Mbak? Feeling ya? Oke, saya akan menjawab. Nah, dari artikel yang saya dapatkan sendiri, dari tujuh artikel yang saya dapatkan, itu beberapa artikel memang semua menggunakan instrumen yang sama. Misalnya saja ada beberapa artikel yang menggunakan RCT, random control trial, ada menggunakan kualitatif, ada juga menggunakan... Sebentar, coba saya cek lagi. Dan kuantitatif menggunakan SRQ, SRI 21, seperti itu Mbak. Jadi, itu dari hasil penelitian yang saya dapatkan, artikel penelitian yang saya dapatkan. Jadi, variatif ya artinya ya? Iya, iya benar Mbak. Jadi, banyak memang artikel yang menggunakan berbagai macam pengukuran ya, skala ukur untuk penilaian postpartum depresi ini. Dan mungkin nanti ke depan bisa teman-teman juga yang hadir berkembang untuk menggunakan salah satu instrumen, karena di Indonesia juga sepertinya belum ada yang ajak ya. Belum ada yang ajak untuk instrumen PPD ini ya, postpartum depresi ini. Iya, biasanya menggunakan instrumen SRQ 29 yang untuk melihat apakah dia nanti ada gejala ke depresi postpartum atau hanya postpartum leels, seperti itu Mbak. Oke. Ini ada tambahan lagi nih dari Mbak Tania nih, Mbak Nurul ya. Jadi, terima kasih untuk presentasinya, sungguh bagus. Mau tanya, counseling dan bimbingan bidan untuk remaja yang hamil ini apakah ditutup biaya. Mungkin ini yang ceritanya Mbak Nurul tadi ya, yang di Jogja Sleman. Oke, oke. Oke, di sini saya mungkin, ini ya Mbak Gita, mungkin saya cuma sharing aja ya. Sharing yang ada di daerah, oke, yang di daerah Jogja. Khususnya di daerah Sleman yang saya teliti itu, memang Mbak Tania, terima kasih. Jadi, di Sleman itu memang ada program dari pemerintah. Dari program pemerintah yaitu adanya satu kali counseling dengan psikolog, entah itu kehamilan remaja ataupun kehamilan yang memang siap hamil. Jadi, memang itu gratis dari pemerintah free. Ataupun misalkan dia nggak punya BPJS misal, JKN. Jaminan dia nanti cukup membayar administrasi saja, tidak membayar psikolog. Karena seperti yang kita tahu memang saat kita counseling ke psikolog atau ke psikiater itu memang mahal ya. Jadi, itu memang digratiskan oleh pemerintahan Sleman, Kabupaten Sleman, untuk seluruh ibu hamil yang ada di Sleman yang menggunakan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional atau yang sering kita tahu itu BPJS, seperti itu. Kalaupun dia nggak punya pun, dia hanya cukup membayar Rp10.000 untuk administrasi di Puskesmas. Seperti itu, Mbak. Seperti itu, Mbak Tania. Mungkin ada feedback. Jadi, itu bisa cerita apa saja? Jadi, mungkin khusus untuk penduduk setempat dulu ya programnya ya. Iya, memang untuk. Memang untuk pendatang, pendatang gitu. Sebenarnya bisa sih, Mbak. Asalkan dia ada keterangan jika dia tinggal di daerah Sleman. Seperti itu, Mbak Gita. Oke, yang penting dia tinggal di sekitar ya, sekitar Sleman. Iya, dan dia punya buku pink ya, pastinya. Iya. Oke, mungkin ada lagi kah teman-teman sekalian yang ingin ditanyakan, ditanggapi, ini atau Mbak Nunut ada lagi yang ingin ditanggapi atau ingin ditambahkan, ditanyakan untuk lebih jelas? Mungkin ini, Mbak Nurul, kalau yang sudah dilakukan di Sleman ini, memang sudah top banget berarti ya, sudah menyadari kepentingan, kebutuhan psikologis ibu hamilnya, sudah ke pemerintah daerahnya, sudah support gitu. Untuk kalau yang dari jurnal itu, kembali lagi saya tanyakan di situ, ada enggak contoh tindakan dari bidan atau tenaga keselamatan yang diperlakukan kepada pasien dan itu berhasil gitu? Oke, Mbak. Sebentar Mbak, coba saya buka. Oke, Mbak, Mbak Nunut, saya izin membacakan hasil proyek dari REACH, R-E-A-C-H, yaitu Relation and Contouragement, Appreciation, Communication, and Helpfulness. Itu tuh proyek yang memiliki beberapa intervensi dengan waktu yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk mengurangi resiko depresi postpartum dengan memaksimalkan proses perawatan yang intensif dan berulang, jadi berkesinambungan. Dengan sasarannya yaitu ibu remaja sendiri. Ada pun intervensi lain yang dilakukan oleh proyek ini seperti menghadirkan fasilitator untuk berintervensi pada ibu remaja dalam mengolah konflik mental, manajemen stres, pengembangan sistem dukungan, hubungan yang sehat, dan sumber psikososial untuk ibu remaja yang dibantu oleh fasilitator dengan strategi terapetik, yaitu role play atau analisis komunikasi. Pelaksanaan proyek ini dilakukan satu kali dalam satu minggu selama lima minggu berturut-turut. Ada pun proyek berkelanjutan dari sebelumnya, yaitu sesi booster individu untuk dilakukan interview mengenai hambatan ataupun masalah terberat yang sedang dialami ibu remaja dengan depresi postpartum. Oke mbak, jadi dari yang saya baca, dari satu artikel yang saya baca, yaitu dia memiliki proyek-proyek research yang berkelanjutan. Sehingga pada awal itu dia menyaring beberapa ibu hamil remaja yang mendekati dengan depresi postpartum. Setelah itu, dia olah dan dilakukan beberapa kali wawancara. dan ketika itu hasilnya memang depresi postpartum akan diberikan intervensi pada riset selanjutnya itu, yaitu fokus untuk memberikan intervensi pada sasaran yang sudah didapatkan di riset sebelumnya. Seperti itu mbak Nunut. Terima kasih. Jelas banget. Jadi memang fasilitatornya ini berperan penting mulai dari mengenali gejalanya sampai dia memberikan pendampingan. Ya, betul-betul. Iya, iya, iya. Benar, mbak Nunut. Terima kasih, mbak Nur. Ini satu lagi ya, satu sebelum kita selesaikan. Pertanyaan dari mbak Yulia ini. Apakah ada artikel yang menjelaskan postpartum depression pada ayah nih? Mungkin mbak Nur pernah baca, apakah rentang waktunya sama dengan PPD yang terjadi pada ibu? Apakah ada perbedaan cara penanganannya dan screeningnya? Mungkin ini tambahan jika memang ada informasi, mbak Nur, silakan. Oke, oke. Terima kasih mbak Yulia dan mbak Gita. Karena kembali lagi pada kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah saya tetapkan di awal sebelum memulai scooping review. Memang di sini keyword saya yaitu hanya remaja, kehamilan, dan depresi postpartum. itu keywordnya yaitu delocentine, delocent pregnancy, young mother, postpartum depression, postnatal depression. Jadi di sini tidak muncul artikel terkait depresi postpartum pada ayah. Seperti itu. Jadi sudah dibatasi ya. Jadi ke depan mungkin teman-teman bisa maju dengan PPD pada ayah. Jadi pakai keyword yang sehingga munculnya artikelnya akan men-support begitu ya. Baik, mungkin masih adakah pertanyaan dari para hadirin sekalian? Ini menarik sekali materinya ya. Jadi tentang postpartum depression pada ibu-ibu muda ya. Karena di Indonesia ini memang masih menjadi hal penting yang harus diperhatikan terutama oleh para bidan. Kayak semacam penelitian pembuka juga nih Mbak Nonut. Iya, iya benar Mbak Nonut. Karena memang di Jogja sendiri itu memang banyak kejadian kehamilan di bawah usia 20 tahun yang memang dari pemerintah sendiri itu tidak melihat atau menyorot secara langsung. Jadi banyak yang kejadiannya itu memang tidak diharapkan seperti aborsi yang tinggi terus penelantaran anak ya itu karena memang ketidaksiapan ibu untuk ketidaksiapan remaja untuk menjadi ibu. Seperti itu Mbak Nonut baik kita. Oke. Baik, ini menarik sekali buat teman-teman sekalian nanti ke depan jika memang ada kita bisa berkembang untuk membuat penelitian langsung seperti ini ini sangat bagus nih. Baik, mungkin kita cukupkan untuk diskusi ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Nurul selamat menikmati.